Sementara itu, Sudara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil Kabupaten Pasangkayu terus mendorong upaya mensukseskan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau GISA. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasangkayu Musbarlasi B, bahwa tujuan dari gerakan ini meliputi empat program, yaitu program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemutairan data penduduk, sadar pemanfaatan data kependudukan, serta sadar melayani masyarakat. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan adalah gerakan membangun sadar masyarakat pasang kayu untuk memiliki data kependudukan tersebut. Dan program ini terus dikampanyekan kepada masyarakat pasang kayu agar memiliki data kependudukan dan pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Olehnya, masyarakat diminta untuk sadar memiliki data kependudukan sejak lahir. Karena dokumen kependudukan sangat penting dimiliki setiap warga negara. Bisa ini adalah satu gerakan nasional, di mana tujuannya untuk meningkatkan kesadaran semua pihak, baik itu masyarakat, lembaga pengguna, dan pemerintah, bagaimana akan pentingnya tertibat administrasi kependudukan. Nah, di sini berbicara tentang kesadaran ini, ada empat kategori sadar akan kepemilikan dokumen kependudukan. Sadar memiliki data kependudukan menjadi hal penting, mulai sejak lahir sampai meninggal dunia. Begitu lahir, perlu akta kelahiran, perlu kartu anak Indonesia, KTP, dan seterusnya. Hingga meninggal pun ahli warisnya harus dibuatkan akta kematian. Program Gisa ini sendiri sudah ada sejak tahun 2018. Darmawan melaporkan.